Pendekar sadis, jilid 49. Taigoan adalah kota besar kedua setelah ibu kota Peking yang terdekat dengan ibu kota itu, menjadi ibu kota Provinsi Sansi. Kota ini amat ramai karena kota itu terletak di tepi sungai Fenho yang menjadi cabang dari sungai Wongho. Dengan adanya sungai Fenho ini, maka hubungan antara kota Taigoan dan kota-kota lainnya tentu saja menjadi lancar, bukan hanya melalui darat, melainkan juga melalui air. Hubungan antara kota Taigoan dengan kota-kota dalam Provinsi Honan dan Santung dapat dilalui air, dan daerah yang dilalui sungai Fenho yang kemudian bersatu dengan induknya, sungai Wongho, sangatlah luasnya. Karena hubungan daerah dan kota-kota lainnya amat lancar, maka tentu saja perdagangan di Taigoan menjadi makmur sekali. Berita tentang terbunuhnya si Tian Ong dan para muridnya oleh pendekar sadis, telah mendahului Tian Xin dan sudah sampai ke Taigoan, membuat gempar para pendekar dan juga para tokoh dunia hitam di daerah Taigoan, bahkan sudah sampai pula ke kota Raja. Dan tentu saja berita ini telah pula terdengar oleh Pak San Kui. Seperti kita ketahui, Pak San Kui hidup sebagai seorang hartawan yang kaya raya di kota Taigoan. Dia mempunyai banyak perusahaan dan toko-toko, terutama sekali penginapan-penginapan, restoran-restoran, rumah-rumah judi serta rumah-rumah pelesiran di seluruh kota Taigoan, boleh dibilang semua adalah miliknya, atau kalaupun milik orang lain, tentu berada di bawah kekuasaannya. Datuk kalangan sesat yang menguasai wilayah utara ini mempunyai banyak kaki tangan. Akan tetapi yang menjadi murid-muridnya dan langsung menerima pelajaran ilmu silat dari Datuk ini hanyalah Pak Tia Sam Liong dan tentu saja puterannya sendiri, yaitu Siang Kuan Wihong. Dan untuk kota Taigoan, yang mengenalnya sebagai Pak San Kui juga hanya para tokoh Kang Ong serta para pendekar saja, sedangkan rakyat di situ lebih mengenalnya sebagai hartawan Siang Kuan Tiang atau Siang Kuan Wang Wih, hartawan, atau Siang Kuan Loya, Siuan Besar. Saat mendengar tentang terbunuhnya Si Tian Ong dan murid-muridnya oleh pendekar sadis, Pak San Kui Siang Kuan Tiang menjadi terkejut dan merasa gentar. Dia sudah dapat menduga siapa adanya pendekar sadis itu. Dia teringat kepada Tian Xin, putera mendiam pangeran Cheng Haun Hao itu. Pemuda itu pernah mengalahkannya setelah menipunya dengan kitab-kitab palsu. Walaupun selama ini, sejak kekalahannya, dia sudah memperdalam ilmunya bersilat dengan menggunakan Hun Cui, namun dambiang dia merasa gentar juga. Lawan yang pernah mengalahkannya itu adalah seorang muda, dan alangkah mudahnya bagi seorang pemuda untuk mendapatkan kemajuan dalam ilmu kepandainya, berbeda dengan orang tua seperti dia yang sudah mulai lemah. Karena itu dia pun lalu memanggil Pak Tian Sam Leong dan puteranya, Siang Kuan Wihong. Hampir dapat dipastikan bahwa Cheng Tian Xin adalah si pendekar sadis, dan jika benar demikian, sudah tentu pada suatu hari dah akan muncul di sini, kata Pak San Kui. Ayah, kalau dia hanya datang seorang diri, kita takut apa? Dahulupun aku hanya kalah setingkat olehnya dan selama ini aku telah berlatih dengan tekun. Juga ayah telah berlatih memperdalam ilmu. Dengan adanya kita berdua dan dibantu oleh para Suheng Pak Tian Sam Leong, terlebih kalau kita mengerahkan sepasukan orang-orang pilihan lagi, tentu kita akan sanggup membekuknya. Kiraku, kita berlima saja akan cukup untuk membekuknya, betapapun lihainya. Bukankah benar demikian, Suheng? Pak Tian Sam Leong mengangguk. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Siang Kuan Sute. Dengan suhu sendiri saja, atau melawan Sute sendiri, sudah setingkat, apalagi kalau kita berlima maju bersama-sama. Kami merasa yakin akan dapat membekuknya atau bahkan membunuhnya sekalian. Mendengar ucapan murid-murid dan puteranya ini, legalah hati Pak San Kuwi. Betapapun juga kita harus berhati-hati. Penjagaan harus diperketat dan setiap malam harus diadakan perondaan dan penjagaan, jangan sampai Jahanam itu menyelundup. Kalian bertiga harus mengatur sendiri penjagaan itu, katanya kepada Pak Tian Sam Leong yang cepat-cepat menyatakan kesanggupan mereka. Wihong, katanya kepada putranya, engkau pergilah mengunjungi Siang Chiang Kun dan undang dia ke sini untuk membicarakan tentang kemungkinan pendekar sadis mengacau Taigoan. Baik, ayah, Siang Kuan Wihong lalu pergi untuk melaksanakan perintah ayahnya. Siang Chiang Kun atau Komandan Siang adalah orang yang mengetpalai pasukan keamanan di Taigoan. Seperti juga dengan para pembesar tinggi lain, baik di Taigoan maupun di Kota Raja, Pak San Kuwi mempunyai hubungan yang baik sekali, tentu saja dengan bantuan kekayaannya. Dia pun mempunyai hubungan erat dengan komandan pasukan di Taigoan itu dan untuk menghadapi kemungkinan datangnya pendekar sadis, Datuk Utara itu kini mengadakan persekutuan dengan Siang Chiang Kun. Tentu saja dalam pertemuan itu Pak San Kuwi sama sekali tidak menampakkan bahwa dia takut menghadapi Ceng Tian Xin, akan tetapi dia mengatakan bahwa pemuda itu adalah musuhnya dan mungkin saja mengacaukan Kota Taigoan yang tenteram itu. Dan tak lupa dan menyerahkan bekal yang cukup banyak untuk biaya pasukan yang akan mengadakan penjagaan ketat. Seratus orang anggota pasukan pilihan segera dibentuk menjadi pasukan yang kuat oleh komandan ini, lalu mereka itu disebar untuk melakukan penjagaan di kota, memata-matai semua orang yang datang, dan terutama sekali segera menghubungi Pak San Kuwi setiap kali mereka menaruh curiga kepada seorang pendatang baru yang memasuki kota. Hanya repotnya bagi para petugas ini adalah bahwa mereka belum pernah melihat bagaimana macamnya orang yang berjuluk pendekar sadis dan tentu saja nama julukan itu membuat mereka membayangkan wajah seorang laki-laki yang bengis. Pak San Kuwi sendiri belum berani memastikan bahwa pendekar sadis adalah Ceng Tian Xin, karena hal itu baru merupakan dugaan-dugaannya saja. Dia pun tak berani ceroboh. Bagaimana kalau ternyata Tian Xin bukan pendekar sadis? Maka dia harus berhati-hati, bukan hanya terhadap Tian Xin yang sudah terang menjadi musuhnya, akan tetapi juga terhadap kemungkinan apabila pendekar sadis bukan Tian Xin sehingga dia harus menghadapi seseorang yang berbahaya dan sama sekali belum pernah dikenalnya, akan tetapi yang mungkin sekali akan mengganggunya, seperti yang dilakukan pendekar itu terhadap si Tian Ong. Inilah sebabnya maka Tian Xin dapat memasuki kota Taigoan tanpa banyak halangan. Para anggota pasukan istimewa yang disebar oleh Song Chiang Kun sebagai matu-matu itu tentu saja sama sekali tidak curiga ketika seorang pemuda yang demikian tampan dan halus, yang pantasnya adalah seorang pemuda terpelajar tinggi, dan melihat pakaiannya yang cukup mewah dan pesolek. Pantasnya pemuda itu adalah putra bangsawan atau hartawan yang sedang berpesiar ke Taigoan dan mungkin datang dari kota Raja. Tian Xin juga bukan orang yang bodoh. Dia dapat menduga bahwa di tempat itu banyak terdapat kaki tangan Pak San Kui, maka meskipun dia tidak memasuki kota dengan kera bersembunyi, namun dia pun tidak mau menonjolkan diri karena dia tidak ingin bertemu halangan sebelum sempat bertemu muka dengan Pak San Kui sendiri. Maka sebelum pergi ke tempat lain, lebih dahulu dia mencari-cari tempat yang baik untuk bersembunyi atau bermalam. Dia tidak mau bermalam di tempat penginapan karena biarpun dia bisa memergunakan nama palsu, dalam waktu beberapa hari saja Pak San Kui tentu akan mengetahui tempat itu. Dan hatinya pun girang sekali ketika dia melihat sebuah rumah kecil di sudut kota, rumah seorang miskin yang terpencil dan letaknya di tepi sungai. Ketika melihat bahwa rumah ini hanya dihuni oleh seorang kakek miskin yang bekerja sebagai kulit pengangkut barang-barang yang diangkut oleh perahu-perahu di tempat itu, Tian Xin segera menyewa rumah itu. Kakek yang miskin itu girang sekali dan dia memberikan satu-satunya pembaringan dalam kamar satu-satunya pula, sedangkan dia sendiri mengalah, tidur di lantai bercilam rombeng. Kepada kakek itu Tian Xin memberitahu bahwa dia datang dari kota raja, ingin berpesiar dan tidak ingin terganggu oleh kenalan-kenalan, maka dia sengaja mencari tempat sunyi untuk menginap supaya jangan terganggu orang lain. Juga dia berpesan kepada kakek itu agar kehadirannya tidak diberitahukan kepada siapapun juga. Kakek itu menerima uang, tentu saja dia tidak peduli akan urusan orang dan tidak mau bicara tentang tamunya yang mendatangkan rejeki baginya itu. Sesudah memperoleh tempat itu dan meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar, barulah Tian Xin memasuki daerah perkotaan yang ramai untuk mencari rumah makan. Sebuah rumah makan bercat merah amat menarik hatinya. Baru melihat tempatnya yang mewah dan bersih itu saja telah menimbulkan selera, maka dia pun lalu memasuki rumah makan itu. Selamat sore, Kongcu, seorang pelayan menyambutnya dengan manis. Kongcu hendak makan di bawah ataukah di loteng? Tian Xin menengok ke atas, melihat ada tangga yang indah menuju ke sebuah ruangan di loteng, dibuat dengan kere yang nyeni sekali. Karena melihat bahwa di dalam ruangan itu telah banyak juga tamunya, maka dia pun menjawab bahwa dia ingin makan di loteng. Pelayan itu lalu mengantarnya naik ke loteng. Setelah dia hampir sampai ke loteng, Tian Xin tiba-tiba berhenti melangkah dan wajahnya berubah. Dia mendengar suara Kim Hong. Kenapa, Kongcu pelayan yang berjalan di belakangnya bertanya ketika melihat pemuda itu berhenti. Aku tidak senang di ruangan loteng, kau siapkan saja semangkok bakmi dan panggang ayam dengan arak di meja bawah, di sudut jauh dari pintu keluar, kata Tian Xin. Baik, Kongcu, kata pelayan itu yang segera turun kembali. Tian Xin pura-pura melihat-lihat ke dalam ruangan loteng itu, akan tetapi hanya melongok saja. Dia sempat melihat Kim Hong duduk di meja bagian luar loteng, berhadapan dengan seorang pemuda tampan yang membelakangi jalan luar. Jantung Tian Xin berdebar dan terasa panas ketika mengenal pemuda itu. Andai kata dia lupa pemuda itu, pasti dia tidak akan melupakan alat musik yang Kim yang tergeletak di atas meja itu. Siang Kuan Wihong, siapa lagi pemuda tampan pesolek yang kemana-mana membawa yang Kim, alat musik yang juga menjadi senjatanya yang ampuh itu? Dan Kim Hong duduk satu meja dengan pemuda itu, bercakap-cakap sambil tertawa-tawa penuh keakraban, bahkan kemesraan. Hatinya terasa panas bukan main. Dia mengenal Siang Kuan Wihong sebagai penakluk wanita, pemuda pengejar wanita yang sangat lihai. Cepat dia pun turun dari tanggal loteng itu dan memilih tempat duduk ke dalam sehingga tidak akan kelihatan oleh mereka yang masuk atau keluar melalui pintu depan. Ketika pelayan datang sambil membawa masakan yang dipesannya, Tian Xin langsung membayarnya sekali agar nanti dia dapat pergi tanpa menunggu-nunggu lagi kalau sudah selesai makan. Dia makan sangat perlahan-lahan, sama sekali tidak merasa enak karena pikirannya melayang ke atas loteng. Seakan-akan dia masih mendengar suara Kim Hong bercakap-cakap sambil tertawa-tawa dengan mesra dengan Siang Kuan Wihong, putera tunggal Pak San Kui itu dan makin dipikir, hatinya menjadi semakin panas. Baru saja selesai makan, ia melihat mereka itu turun dari tangga. Sejenak tangan mereka bersentuhan, seperti hendak saling bergan dengan tangan, akan tetapi lantas terlepas lagi. Akan tetapi yang sedikit itu pun cukuplah bagi Tian Xin untuk menumbulkan dugaan di dalam hatinya bahwa pasti ada apa-apa antara mereka itu. Dan mereka pun keluar, lalu naik sebuah kereta yang sejak tadi sudah menanti di luar restoran. Tian Xin meninggalkan mejanya, tidak tergesa-gesa agar tidak menimbulkan kecurigaan, lalu keluar dari rumah makan itu. Dengan tenang dia pun lalu membayangi kereta itu yang dijalankan perlahan-lahan menuju ke sebelah utara. Cuaca sudah mulai gelap dan hal ini memudahkan Tian Xin untuk membayangi kereta. Akhirnya kereta itu berhenti di depan sebuah penginapan. Mereka berdua itu menginap di dalam sebuah penginapan yang mewah. Makin panaslah hati Tian Xin. Dan dia pun menyelingap ke dalam gelap lalu dari situ dia mengintai. Dia melihat mereka berdua turun dari kereta kemudian bercakap-cakap sebentar. Agaknya, dari jauh dia bisa menduga bahwa Kim Hang minta kepada Siang Kuan Wihang untuk berangin-angin lebih dulu di taman bunga rumah penginapan itu sebelum mereka masuk. Siang Kuan Wihang tampak tersenyum di bawah lampu depan pekarangan itu, kemudian keduanya memasuki taman bunga yang letaknya di belakang rumah penginapan dan di sebelah kirinya. Tian Xin tetap membayangi mereka sambil menyelinap di antara pohon-pohon di dalam taman itu sampai dia dapat mengintai mereka tidak terlalu jauh dan dapat mendengarkan percakapan mereka. Mereka duduk di atas bangku yang saling berhadapan, dekat kolam ikan emas di mana terdapat sedikit penerangan dari lampu gantung. Suasana di taman itu sungguh romantis dan pada saat itu amat sunyi. Agaknya tidak terdapat orang lain kecuali mereka berdua. Nona Toan, engka sungguh cantik jelita seperti bidadari, dan aku berbahagia sekali bisa berjumpa serta mengenalmu, Nona, terdengar siang kean wihang tiba-tiba menyatakan rasa hatinya dengan sikap dan suara mesra. Kim Hong tertawa, ketawa ditahan yang sudah sangat dikenal Tian Xin itu. Engkau juga gagah dan tampan sekali, siang kean kongcu, dan aku pun amat kelembira bisa berkenalan denganmu. Ah, benarkah apa yang kau katakan itu Kim Hong? Dan bolehkah aku memanggil namamu? Tentu saja benar, dan engkau boleh memanggil namaku. Kim Hong, aku suka sekali padamu. Belum, aku belum dapat mengatakan cinta sebab baru beberapa saat kita berkenalan, akan tetapi aku, aku suka sekali padamu. Hem, aku pun suka sekali padamu, kongcu. Engkau baik sekali dan engkau gagah sekali. Kim Hong, pemuda itu bangkit dan menghampiri, lalu duduk di samping gadis itu dan merangkulnya. Kim Hong tidak menolak, malah mengangkat mukanya sehingga memudahkan siang kean wihang untuk menciumnya. Mencium bibirnya dengan mesra dan lama sekali. Keparat Jahanam Siang kean wihang, bersiaplah engkau untuk mampus teriakan ini keluar dari mulut Tian Xin yang sudah meloncat keluar dari tempat persembunyiannya, tak dapat menahan lebih lama lagi rasa panas di dalam dada dan perutnya menyaksikan adegan mesra antara Kim Hong dan Putra Pak San Kui itu. Seketika dua orang yang sedang berpelukan dan berciuman itu melepaskan diri masing-masing, dan siang kean wihang cepat menyambar yang kimnya lalu berbalik. Wajahnya menjadi pucat ketika dia mengenal Tian Xin yang sudah berdiri di bawah lampu, wajah yang biasanya ramah itu kini nampak muram dan menakutkan. Tian Xin dia berseru penuh rasa gentar akan tetapi juga marah. Bagus, engkau sudah mengenalku sehingga engkau tidak akan mati penasaran Tian Xin berkata kemudian secepat kilat dia menerjang ke depan dengan serangan maut. Akan tetapi, siang kean wihang bukanlah orang yang lemah dan dia langsung menggerakkan yang kimnya untuk menangkis. Duh! Dan terkejutlah Putra Pak San Kui itu karena tubuhnya tergetar hebat dan dia terdorong mundur, terhuyung-huyung. Tian Xin tidak mau memberi hati lagi, terus menerjang lawan yang sudah terhuyung itu. Des! Tian Xin terkejut melihat bahwa Kim Hang telah menangkis pukulannya. Sejenak mereka saling pandang. Akan tetapi, Kim Hang tidak mau membuang waktu lagi dan secepat kilat gadis ini mencabut sepasang pedangnya dan menyerang Tian Xin kalang kabut. Tentu saja Tian Xin cepat mengelak. Hatinya terasa bagaikan ditusuk. Begini marahkah Kim Hang padanya sehingga kini malah membantu siang kean wihang dan menyerang dia mati-matian? Ingin dia bicara, ingin dia minta maaf. Akan tetapi di situ ada siang kean wihang. Dia malu kalau harus memperlihatkan kelemahannya di depan orang lain. Maka dia pun mencabut pedangnya dan diputarnya pedang itu untuk menangkis. Sementara itu, siang kean wihang gembira sekali melihat Kim Hang membantunya. Dia memang telah tahu bahwa gadis itu mempunyai kepandaian silat yang liai, maka dia pun lalu memutar yang kimnya dan membantu Kim Hang. Pendekar sadis, sekarang jangan harap engkau dapat lolos dari tanganku bentak Kim Hang. Bentakan ini diterima oleh Tian Xin dengan matel, terbelalat. Dia merasa sangat heran mendengar gadis ini menyebutnya pendekar sadis. Ada permainan apa ini? Akan tetapi karena Kim Hang mendesaknya dengan hebat, dibantu pula oleh pemuda itu, dia merasa serba salah. Apabila dia melawan dengan kekerasan, dia takut kalau-kalau akan melukai gadis itu. Maka dia pun meloncat ke dalam gelap lantas melarikan diri. Lekas lapor ayahmu, aku mengejarnya kata Kim Hang kepada siang kean wihang, dan dia pun telah meloncat dengan cepat melakukan pengejaran. Bagaimana pula tuan kim hang bisa bersama-sama dengan siang kean wihang di kota Taigoan dan telah berkenalan dengan akrabnya? Terjadinya tiga hari yang lalu, di dalam sebuah hutan di lembah sungai Fen Ho. Ketika itu, seperti yang telah menjadi kesukaannya, siang kean wihang berburu binatang hutan. Yang kimnya yang selalu dibawanya tergantung di punggung, ada pun tangannya memegang busur dan anak panah. Ketika melihat seekor kijang, dia cepat mengejarnya. Kijang itu masih muda dan gesit bukan main, berloncatan amat cepatnya dan menyusup-nyusup ke dalam semak-semak, kalau didekati meloncat lagi. Wihang telah melepaskan anak panah dua kali, yang sekali luput dan yang sekali lagi hanya menyerempet di betis binatang itu, membuatnya menjadi semakin ketakutan, liar dan lebih cepat lagi larinya. Akan tetapi akhirnya siang kean wihang bisa mendesaknya ke tepi sungai dan binatang itu kebingungan. Wihang memasang anak panah pada busurnya dan sudah siap untuk membidikan anak panahnya. Akan tetapi pada saat dia hendak melepaskan anak panah, tiba-tiba saja kijang itu mengeluarkan teriakan nyaring dan roboh tertelanting. Wihang terkejut bukan kepalang dan cepat meloncat, akan tetapi dia melihat bayangan berkelebat dan seorang gadis cantik jelita telah berdiri di dekat bangkai kijang. Siang kean wihang tertesona dan memandang dengan melomong. Hem, apa yang kau pandang gadis itu membentak sambil memandang dan bertolak pinggang. Siang kean wihang baru sadar dan dia tersenyum, menyimpan gandawanya kemudian berjalan menghampiri. Ahaha, tadi ku sangka ada bida dari yang turun dari kahyangan. Nona, apakah Nona, ah, manusia biasa? Wanita itu adalah Kim Hong dan ketika mendengar ucapan itu, Kim Hong juga tersenyum. Pemuda tampan ini sungguh mengagumkan dan juga menyenangkan hatinya. Kalau aku bukan manusia, apakah kau kira aku setan atau siluman? Siang kean wihang memandang ke kanan dan kiri. Tempat ini amat sungi, dan kijang ini tiba-tiba tewas sebelum ku panah, lalu muncul seorang seperti Nona. Begini, cantik jelita. Aku mendengar bahwa di tempat-tempat sungi seperti ini terdapat, eh, haha, siluman-siluman yang pandai merubah diri menjadi wanita cantik melebih bidadari, seperti, eh, haha, dongeng tentang tiatki dalam dongeng Hong Sinpong itu, begitu cantiknya sampai menjatuhkan hati Kaisar Tiong. Hem, apakah kau tidak dapat membedakan antara manusia dengan siluman Kim Hong menanggapi, tidak marah disangka siluman sebab care pemuda itu mengatakannya sama sekali tidak terkandung nada menghina, melainkan memuji. Semakin gembira lah hati siang kean wihang melihat betapa gadis yang cantik jelita itu mau menanggapinya, maka dia langsung pasang aksi, pura-pura berpikir dan mengingat-ingat, mengerutkan alisnya, kemudian berkata dengan wajah berseri. Ahaha, kini aku ingat. Dalam kitab dongeng kuno tentang siluman-siluman yang menyamar sebagai wanita cantik terdapat tanda-tanda. Ada tanda yang, ah, sebelumnya maaf, nona. Kata kitab itu, bila siluman rase atau rubah menyamar sebagai wanita, ada satu hal yang tak dapat dilenyapkannya, yaitu ekornya. Wanita cantik penyamaran siluman rubah itu tentu mempunyai ekor. Ah, akan tetapi tentu saja, aku tidak dapat membuktikan pada dirimu, dia berhenti untuk melihat reaksi gadis itu. Akan tetapi Kim Hang masih tetap tersenyum saja dan agaknya tidak nampak marah sama sekali. Hal ini langsung membuat siang keanwi Hang menjadi semakin gerang dan berani. Akan tetapi ada tanda lain lagi yang dapat kubuktikan pada dirimu, nona. Kata kitab itu, seorang wanita penyamaran siluman rubah mempunyai dua tanda, yaitu pertama, karena tubuh yang diambilnya adalah tubuh wanita yang telah mati, maka lengannya akan terasa dingin seperti mayat kalau dipegang, dan dari hawanya keluar bau rubah yang khas. Nah, aku boleh menyentuh lengangmu, nona, dan kalau aku boleh mendekatimu tentu aku akan segera bisa memberdakan apakah nona seorang manusia biasa atau sebangsa siluman. Kim Hang tersenyum, sepasang matanya bersinar-sinar dan wajahnya yang cantik manis itu berseri. Dia juga merasa gembira oleh sikap pemuda itu. Maka dia menyingsingkan lengan baju sebelah kiri kemudian menyorongkan lengan kirinya kepada wihang sambil berkata dengan senyum, Nah, periksalah. Siang kuan wihang girang bukan main dan dia menelan ludahnya melihat sebuah lengan yang berkulit begitu mulus, putih dan lembut, halus seperti lilin diraut. Dia pun melangkah maju mendekat, lalu menggunakan tangan kanannya untuk menyentuh, Bahkan sesudah ujung jari-jari tangannya menyentuh kulit halus lunak hangat itu, Dengan kedua matanya tetap menatap wajah Kim Hang untuk melihat reaksinya, Dan melihat bibir nona itu tetap tersenyum, Maka jari-jari tangannya segera melanjutkan dengan merebar-rebar lengan dan memegangnya dengan mesra. Kim Hang menarik lengannya dengan gerakan halus, Lantas bertanya sambil tersenyum, Bagaimana, dingin seperti mayat kah? Siang kuan wihang tersenyum lebar sambil memandang dengan macu berseri. Ah, sama sekali tidak, sebaliknya malah, Begitu hangat, halus dan lunak, Ah, dan yang tercium walahku hanya keharuman seperti bunga setaman. Kim Hang tersenyum gembira, akan tetapi berlagak tak senang. Hem, engkau seorang perayu. Siapakah engkau? Siang kuan wihang menjura, Perkenalkan, nona, namaku siang kuan wihang. Aku tadi sedang berburu di hutan ini dan mengejar-ngejar kijang itu sampai ke tepi sungai. Setelah aku berhasil menyudutkannya dan siap hendak melepaskan anak panah, Eh, haha, tahu-tahu kijang itu roboh dan tewas. Lalu muncullah nona. Siapakah nona dan bagaimana seorang wanita muda seperti nona dapat berada di tempat sunyi terpencil ini? Namaku toan kim hong. Nama yang indah sekali, seperti orangnya. Dan si toan ah, apakah masih ada hubungannya dengan keluarga pangeran? Kim hang mengangguk. Siang kuan wihang menjura lagi. Ah, maaf, maafkan. Kiranya nona adalah puteri yang berdarah bangsawan. Sungguh sikap saya layak dihukum. Kim hang menarik nafas panjang. Sudahlah, urusan kebangsawanan itu urusan dahulu, sekarang aku adalah orang biasa saja. Aku kebetulan lewat di sini dan selagi menikmati keheningan di tempat ini, aku melihat seekor kijang. Oleh karena perutku lapar, maka aku segera merobohkannya dengan sabitan jarumku. Wihang terbelalak. Apa? Membunuh kijang dengan sabitan jarum saja? Agaknya tak masuk akal. Siapa bilang tak masuk akal kalau jarumku memasuki kepala melalui antara matanya lalu menembus otak? Jawab kim hong. Mendengar jawaban ini, tentu saja siang kuan wihang menjadi semakin kaget dan heran. Sebagai seorang pemuda yang mempunyai ilmu silat yang tinggi, dia tahu bahwa jarum hanya merupakan senjata rahasia ringan yang hanya dapat digunakan dari jarak dekat, dan bukan merupakan senjata rahasia yang berbahaya. Akan tetapi gadis ini dapat membunuh seekor kijang dari jarak jauh dengan penyambitan jarum, bahkan tanpa memeriksa lagi gadis ini dapat memastikan bahwa jarumnya sudah menancap di antara matut kijang itu dan tembus sampai ke otak. Hal ini, kalau memang benar, menunjukkan bahwa gadis ini adalah seorang yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Dan jarum itu pun tentu mengandung racun yang hebat. Untuk meyakinkan hatinya dia pun lalu berjongkok dan memeriksa kijang itu. Dan betapa kagumnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa memang benar pada kepala binatang itu, di antara kedua matanya, terdapat luka kecil kemerahan yang mulai membengkak dan mengeluarkan darah. Dia cepat bangkit berdiri dan kembali dia menjurah dengan hormat. Ahaha, kiranya aku sedang berhadapan dengan seorang pendekar wanita lihai. Toan liyap, aku gerang sekali dapat berkenalan dengan seorang gadis pendekar sepertimu. Ah, siang kean kongcu terlampau memuji orang. Sebaliknya, aku pun pernah mendengar namamu dan melihat yang kim pada pundakmu tadipun aku sudah dapat menduga bahwa engkau tentulah siang kean kongcu yang sudah sangat terkenal itu, putra dari lociampuwe paksankui, bukan? Tepat sekali, lihyap. Ahaha, jangan sebut aku lihyap, membikin aku merasa canggung dan malu saja. Baiklah, kalau begitu biarlah ku sebut engkau toan siochia, siang kean wi-hang kemudian memanggul bangkai kijang itu. Nona, setelah kita bertemu dan saling berkenalan di sini, aku mengundang Nona untuk bersama-sama menikmati daging kijang ini. Akanku suruh orang untuk memasak daging ini di rumahku. Silakan Nona. Demikianlah, kedua orang itu berkenalan dan Kim Hong lalu mengunjungi rumah pemuda hartawan itu. Sebaliknya, siang kean wi-hang kemudian seringkali mengunjungi hotel di mana gadis itu bermalam, mengajaknya pelesir atau makan ke restoran-restoran terbesar di kota Taeguan, mengajaknya pesiar dengan kereta. Maka dalam waktu beberapa hari saja hubungan antara mereka amat akrabnya. Demikianlah pertemuan antara Kim Hong dengan putra Pak San Kui itu sampai mereka dilihat oleh Tian Xin yang membayangi mereka. Kemudian pendekar sadis menyerang siang kean wi-hang ketika melihat betapa putra Datuk Utara itu berpacaran dengan Kim Hong. Di dalam waktu beberapa hari itu, siang kean wi-hang sudah sempat mengajak Kim Hong berkunjung pula kepada ayahnya. Pak San Kui siang kean tiang menerima perkenalan itu dengan hati gembira. Dia melihat bahwa bukan saja gadis itu sangat cantik dan menurut putranya juga memiliki ilmu silat yang liai, akan tetapi juga mengingat bahwa gadis ini masih keluarga bangsawan tinggi, yaitu Pangeran Toan. Maka dia merasa girang apabila putranya dapat berjodoh dengan gadis ini. Dan setelah dia mendengar bahwa Kim Hong adalah puteri dari mendiam Pangeran Toan Suwong seperti pengakuan gadis itu, maka diam-diam dia terkejut dan semakin kagum. Ia pernah mengenal Pangeran Pemberontak itu, dan maklum bahwa kepandaian Pangeran itu tidak berada di bawah tingkatnya. Bahkan akhirnya ia pun mendengar bahwa sebelum meninggal, Pangeran itu bersama istrinya telah menemukan ilmu peninggalan Menteri BHOO sehingga kabarnya memiliki ilmu kepandaian yang sukar dicari tandingannya. Ketika Tian Xin menyerang Siang Kean Wihang dengan ganas karena pemuda ini sudah marah sekali sehingga ingin membunuhnya, Kim Hong memelah sahabat barunya itu dan ketika Tian Xin melarikan diri karena pemuda ini tak mau berkelahi melawan kekasihnya, Kim Hong segera mengejar dan minta kepada Siang Kean Wihang untuk melapor kepada ayah pemuda itu. Dengan ginkangnya yang memang lebih tinggi daripada Tian Xin, Kim Hong berhasil membayangi pemuda itu tanpa diketahuinya, dan darah ini dapat melihat pondok kecil yang disewa pemuda itu di tepi kota. Maka dia pun cepat pergi meninggalkan tempat itu dan menyusul Siang Kean Wihang ke rumah Pak San Kui. Pada waktu dia tiba di rumah datuk itu, ternyata Pak San Kui telah mengumpulkan semua murid-muridnya dan ketika melihat Kim Hong datang, Siang Kean Wihang cepat-cepat menyambut dan memegang tangan darah itu. Nona, bagaimana? Dapatkah engkau mengejarnya? Aku tahu di mana dia, akan tetapi aku tahu dialihai sekali, maka aku tidak berani turun tangan sendiri, dan aku cepat menyusulmu untuk memberitahukan hal itu. Akan tetapi Pak San Kui memandang kepada gadis itu dengan sinar metel, tajam penuh selidik, Nona Toan, kenapa Nona membantu puteraku dan memusuhi pendekar sadis? Pertanyaan ini ajukan secara tiba-tiba dengan suara keras penuh desakan, sebab kakek ini memang menaruh curiga dan sengaja bertanya secara tiba-tiba untuk membuat gadis ini tidak dapat berbohong tanpa diketahuinya. Akan tetapi gadis itu bersikap tenang saja, dan di bawah cahaya lampu yang terang itu nampak betapa gadis itu memandang kepada penanyanya dengan penasaran. Ah, apakah lo ciampu belum tahu? Bukankah pendekar sadis yang sudah membunuh pamanku, pangeran Toan Ong di Kota Raja? Lo ciampu al, biarpun mendiang ayahku telah dianggap pemberontak oleh Kota Raja, akan tetapi dia telah diampuni, dan bagaimanapun juga, Tuan Ong yang dibunuh pendekar sadis itu adalah pamanku sendiri. Sebab itu tentu saja aku menganggap pendekar sadis sebagai musuhku. Ayah, selain itu kami berdua pun saling mencinta. Aku, aku telah mengambil keputusan untuk memilih Nona Toan sebagai calon jodohku, karena itu sudah sepatutnya apabila dia membantuku ketika pendekar sadis menyerangku, kata Siang Kuan Wihong. Kim Hang mengerling ke arah pemuda itu dan sepasang pipinya berubah merah, Akan tetapi gadis ini tidak berkata sesuatu. Jadi engkau sudah tahu di mana dia berada, Nona tanya Pak San Kui Siang Kuan Tiang. Gadis ini mengangguk. Sebaiknya kalau malam ini juga kita menyerbunya, selagi dia lengah, katanya. Memang itu pun yang menjadi rencana kami, kata Pak San Kui. Akan tetapi, kita masih menanti datangnya pasukan Siang Chiang Kuan. Ahaha, jangan menggunakan pasukan, Lo Chiang Pua tiba-tiba saja Kim Hang berkata sambil mengerutkan alisnya. Mengapa hanya menghadapi satu orang saja harus menggunakan pasukan? Lo Chiang Pua sendiri adalah seorang yang sakti, belum lagi Lo Chiang Pua dibantu oleh putra Lo Chiang Pua yang juga lihai, dan masih ada lagi murid-murid Lo Chiang Pua yang terkenal pula. Dan jika Lo Chiang Pua percaya kepadaku, aku pun dapat membantu. Bukan aku hendak menyombong, tapi kalau aku dibantu oleh Siang Kuan Kong Chu seorang saja, maka aku pun sudah akan mampu menandinginya. Tentu saja Pak San Kui menganggap gadis ini bicara sombong. Bagaimanapun lihainya, tidak mungkin gadis ini mampu melawan pendekar sadis. Dia sendiri saja merasa gentar menghadapi pendekar yang telah mampu menewaskan Si Tian Ong dan para muridnya itu. Akan tetapi karena gadis ini pun merupakan pembantu yang lumayan, dia diam saja tidak menanggapi sikap yang dianggapnya sombong itu. Akan tetapi secara diam-diam Siang Kuan Wi Hang mempercayai omongan gadis itu, oleh karena dia sudah melihat sendiri betapa gadis itu sanggup menandingi pendekar sadis, bahkan pendekar itu kelihatan gentar sehingga melarikan diri. Ayah, apabila Tuan Siu Chia membantu kita, aku yakin kita akan mampu menghancurkan pendekar sadis. Loh Chiam Kuan, sesungguhnya telah cukup lama. Aku sendiri pun ingin sekali bertemu dengan pembunuh pamanku itu dan membalas dendam. Oleh karena itulah, maka sekarang ini sama sekali bukan berarti aku membantu Loh Chiam Kuan, bahkan dapat dikatakan sebaliknya, pihak Loh Chiam Kuan yang membantu aku agar berhasil membalas dendam. Karena aku tidak mau gagal, maka ku harap Loh Chiam Kuan jangan mengerahkan pasukan. Hem, mengapa Nona mengatakan begitu? Pendekar sadis adalah seorang yang amat liai, apabila kita menyerbu mempergunakan pasukan besar, tentu sebelumnya dah akan mengetahui lebih dahulu dan dapat melarikan diri sehingga usaha kita akan sia-sia belaka. Sebaliknya kalau yang menyergapnya hanya kita saja, yang semua memiliki kepandayan yang cukup tinggi, maka kita tentu akan bisa datang tanpa menimbulkan suara dan dapat menyergapnya, tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri. Sebab itu, ku usulkan agar Loh Chiam Kua sendiri, dibantu oleh Pak Tia Sam Liong, Siang Kuan Kongcu serta aku sendiri, kita bernam sudah lebih dari cukup untuk menandingi dan merobohkannya. Jangan membawa pasukan. Pak San Kui mengangguk-angguk. Kini dia melihat benarnya ucapan gadis itu, dan secara diam-diam dia girang bahwa putranya dapat menarik gadis ini sebagai sahabat. Kini dia yakin pasti akan berhasil membalas dendam, bukan hanya mengalahkan pendekar sadis, bahkan membunuhnya. Baik, kita berangkat sekarang tanpa pasukan katanya dan mereka lalu berangkat. Kim Hang berjalan lebih dulu sebagai penunjuk jalan. Pondok itu memang terpencil di pinggir kota. Dan malam telah larut, suasana amat sunyi. Agaknya semua penghuni rumah sudah tidur dan tidak terdengar suara apapun. Dengan hati-hati Kim Hang memberi isyarat-isyarat kepada teman-temannya dan mereka bernam mengurung pondok kecil itu. Kim Hang sendiri bersama Pak San Kui menghampiri pintu depan, dan terdengarlah Pak San Kui berseru, seperti yang telah mereka rencanakan. Pendekar sadis, kami telah mengetahui tempat sembunyimu. Keluarlah untuk menerima kematian. Sejenak sunyi saja. Pak San Kui yang menjadi tidak sabaran itu menggedor pintu. Pendekar sadis, keluarlah, kalau tidak, akan ku rebohkan pondok ini. Jangan robohkan pondok ku terdengar teriakan lantas pintu depan terbuka, seorang laki-laki tua keluar dari pintu itu. Dari dalam terdengar suara nyaring. Paman, jangan keluar. Akan tetapi terlambat sudah. Melihat seorang pria tua keluar, Pak San Kui menggerakkan huncuenya. Terdengar jerit orang itu yang langsung terpelanting roboh tak bergerak lagi. Pak San Kui sendiri sampai terkejut. Tak disangkanya bahwa orang yang keluar itu sama sekali tidak memiliki kepandayan silat sehingga begitu mudah roboh dan tewas. Karena menurut Kim Hang rumah itu adalah tempat pendekar sadis bersembunyi, maka tentu saja dia tadi menyangka bahwa yang keluar tentu bukan orang sembarangan. Akan tetapi, membunuh orang, baik bersalah maupun yang tidak. Bagi datuk ini tiada bedanya, maka dia pun sama sekali tidak peduli. Putranya, murid-muridnya dan juga Kim Hang memandang tanpa mempedulikan, melainkan memperlihatkan ke dalam pondok melalui pintu yang kini telah terbuka. Akan tetapi tidak terdengar sesuatu dari dalam pondok itu, juga tak nampak sesuatu yang muncul dari situ. Tian Xin yang tadinya sedang merebahkan diri di dalam pondok, Begitu mendengar suara Pak San Kui, sudah langsung meloncat ke atas dan membuka genteng, lalu mengintai dari atas. Dia melihat Pak San Kui datang bersama siang ke An Yihang dan Pak Tian Sam Liyong, namun sama sekali dia tak merasa gentar. Akan tetapi yang membuat dia meragu adalah ketika melihat Kim Hang berada pula di situ bersama mereka. Tadipun dia sudah gelisah memikirkan betapa Kim Hang melindungi siang ke An Yihang dan menyerangnya. Dan ternyata gadis itu kini agaknya sudah bersekutu dengan musuh besarnya. Hal ini mendatangkan rasa nyeri di dalam hatinya, lebih nyeri daripada ketika melihat gadis itu berciuman dengan siang ke An Yihang tadi. Kalau memang Kim Hang sudah mengambil keputusan bersekutu dengan Datuk Utara itu untuk memusuhinya, dia pun tidak takut. Demikian suara hatinya yang terasa amat nyeri, kecewa, berduka dan marah. Maka dia pun bangkit berdiri di atas atap rumah itu. Sinar bintang-bintang membuat dia nampak seperti tubuh si Luman yang tiba-tiba muncul di situ. Akan tetapi suaranya masih halus walaupun mengandung teguran keras. Kim Hang, begitu tidak tahu malukah engkau, mau merendahkan diri menjadi kaki tangan Pak San Kui kemudian dia melayang turun ke depan Pak San Kui sambil menudingkan telunjungnya. Pak San Kui, tua bangka keparat kalau memang engkau Datuk dan laki-laki sejati, hayo lawanlah aku, keroyoklah bersama dengan murid-muridmu, akan tetapi jangan ikut-ikutkan orang lain. Sebelum Pak San Kui menjawab, tiba-tiba Kim Hang tertawa lantas berkata dengan ada menghina, hei hei, pendekar sadis. Apakah engkau sudah buta dan tidak melihat dengan siapakah sedang berhadapan? Lo Ciam Pua Siang Kantiang adalah Datuk Utara, seorang Lo Ciam Pua yang gagah perkasa. Dia sendiri saja sudah cukup, siapa yang butuh bantuan untuk mengeroyokmu? Mendengar ucapan ini, Pak San Kui terkejut. Ucapan itu memang bermaksud baik, akan tetapi sungguh merugikannya. Dan sesudah mendengar gadis itu berkata demikian, tentu saja dia akan merasa rendah dan malu kalau begitu maju lalu mengeroyok musuhnya itu. Maka dia pun mengerling ke arah putranya dan tiga orang muridnya. Aku akan menghadapinya sendiri. Kalian tentu tahu kapan untuk turun tangan mencegah dia melarikan diri setelah berkata demikian dan merasa yakin bahwa putranya dan tiga orang muridnya dapat mengerti apa yang dia maksudkan, tiba-tiba saja Pak San Kui telah menerjang ke depan dengan senjatanya yang ampuh, yaitu Hun Chui maut itu. Nampak api menyambar dari dalam Hun Chui itu, kemudian menjadi cahaya yang menyambar ke arah muka dan leher Tian Xin. Cepat bukan main gerakan ini, akan tetapi Tian Xin sudah mengelah ke belakang. Kim Hang juga melihat gerakan itu, kemudian melihat betapa kakek itu menggerakkan tangan kirinya dan lengan kiri itu lantas mulur sampai panjang mengejar atau membuat serangan ke arah kepala Tian Xin. Duh! Tian Xin menangkis dan keduanya terdorong dua langkah ke belakang. Melihat ini, Kim Hang diam-diam terkejut dan kagum akan kelihayaan Datuk ini yang selain memiliki senjata Hun Chui yang sangat berbahaya, juga memiliki lengan kiri yang dapat mulur panjang dan tentu saja amat berbahaya pula. Sementara itu, Siang Kuan Nyi Hang dan Pak Tian Sam Lyong hanya mengurung tempat itu, siap untuk membantu karena mereka maklum bahwa kehadiran Kim Hang tentu saja membuat Pak San Kui merasa sungkan untuk melakukan pengeroyokan. Namun mereka tahu bahwa jika sampai Pak San Kui terdersak, maka mereka berempat tentu akan segera turun tangan mengeroyok. Maka, Siang Kuan Nyi Hang lalu mendekati Kim Hang. Adik manis, jika dia terlalu berat bagi ayah, kita baru akan turun tangan mengeroyoknya. Dia memang orang yang amat berbahaya sekali, Kim Hang tidak menjawab, seperti tidak mendengar ucapan itu, melainkan menonton perkelahian itu dengan penuh perhatian. Dan perkelahian itu memang sangat menegangkan untuk ditonton. Seru dan mati-matian, juga merupakan perkelahian antara orang-orang yang memiliki kepandayan hebat. Dahulu, ketika untuk pertama kalinya Tian Xin mengalahkan Pak San Kui, ia harus mengandalkan akal, menggunakan air untuk menghadapi serangan api yang kadang-kadang keluar dari huncui maut itu, yang membuat lawan kewalahan dan panik. Akan tetapi sekarang dia sudah tidak membutuhkan lagi akal seperti itu. Lagi pula, sejak kekalahannya dari Tian Xin dulu itu, Pak San Kui sudah berlatih matang dan bersiap-siap kalau lawan menggunakan air lagi. Maka andai kata Tian Xin mengulangi akalnya yang dahulu, dia tentu akan kecelik dan tidak akan berhasil. Pemuda ini hanya menghadapinya dengan memegang kipasnya. Setiap kali ada bunga api menyambar atau asap yang berbau keras, kipas itulah yang mengebut dan api serta asap itu lalu membalik dan menyerbu kakek itu sendiri. Sedangkan serangan huncui itu hanya dihadapi dengan tangan kosong oleh Tian Xin. Huncui maut itu menyambar-nyambar dengan ganasnya, mengeluarkan suara bercuitan mengerikan. Tian Xin selalu dapat mengelak atau menangkis huncui dengan lengannya, bahkan membalas serangan lawan dengan sama dasyatnya, menampar dan memukul atau menendang sambil mengerahkan sin kang. Tian Xin bisa melihat kenyataan bahwa dibandingkan dengan dahulu, datuk ini kini telah mendapat kemajuan yang cukup banyak, maka dia pula lalu mulai merubah gerakannya, mainkan ilmu silat warisan ayahnya yaitu Ho Riong Sin Chiang yang hanya 18 jurus itu. Akan tetapi, baru saja dia mengeluarkan 3-4 jurus yang masing-masing mempunyai bagian-bagian dan perkembangan-perkembangan yang amat sukar itu, lawan telah terdesak hebat. Pak San Kui juga mengenal jurus-jurus itu, tetapi hanya mengenal kulitnya saja dan isinya sungguh membuat dia merasa bingung sebab mengandung daya serang yang tak pernah diduganya sama sekali, dan selain itu juga sangat hebat. Di dalam serangan-serangan itu terkandung gerakan-gerakan aneh dan hampir saja dia kena dirobohkan lawan sehingga ketika kaki Tian Xin menyerempet lambungnya, dia terhuyung dan meloncat ke belakang sambil mengeluarkan seruan. Seruan ini dikenal oleh Siang Kuan Wihang dan Pak Tian Sam Liyong, maka mereka itu segera bergerak untuk membantu. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan menghadang mereka disertai bentakan, tahan dulu. Siang Kuan Wihang amat terkejut ketika melihat bahwa yang menghadang itu adalah Kim Hong. Gadis ini berkata, tadi sudah diadakan janji bahwa tidak akan ada pengeroyokan. Kalau kalian ingin mencoba kelihayan musuh, biarlah pendekar sadis menghadapi kalian. Oleh karena tingkat kepandaian kalian masih terlalu rendah, maka kalian berempat boleh saja maju berbareng untuk menghadapinya. Hei, pendekar sadis, kau tinggalkan dahulu paksan kuih, dan hadapi mereka ini. Aku sendiri ingin merasakan Hun Chui maut setelah berkata demikian, Kim Hong kemudian meloncat ke dalam arna pertempuran itu sambil mencabut sepasang pedannya dan langsung menerjang paksan kuih. Perubahan sikap gadis ini sungguh membuat semua orang tercengang. Akan tetapi, kalau siang Kuan Wihang menjadi terkejut dan marah sekali, maka sebaliknya Tian Xin yang juga kaget itu merasa girang bukan main. Tadinya dia sudah merasa bingung dan gelisah kalau terpaksa harus menghadapi gadis itu sebagai musuh. Biarpun hatinya panas kalau teringat akan adegan romantis dan mesra antara Kim Hong dengan siang Kuan Wihang, namun pembalikan sikap Kim Hong yang kini jelas berpihak kepadanya itu membuat hatinya gembira sekali. Maka begitu melihat Kim Hong menyerbu paksan kuih, dia pun lalu meloncat ke belakang untuk menghadapi siang Kuan Wihang dan paktian Sam Leong yang segera mengurung dan mengeroyuknya dengan serangan-serangan bertubi-tubi. Terutama sekali, siang Kuan Wihang menyerang dengan senjata yang kimnya, menyerang dengan penuh kebencian dan kemarahan. Pemuda hartawan ini merasa kecewa bukan main melihat betapa Kim Hong, gadis yang menjatuhkan hatinya, yang disangkanya sudah terjerat olehnya, ternyata sekarang malah membantu Tian Xin. Maka timbulah kecurigaannya bahwa memang gadis itu sengaja bersikap baik terhadapnya untuk memancingnya, memancing ayahnya untuk menghadapi pendekar sadis di tempat sunyi itu. Dan teringatlah dia betapa gadis itu yang menganjurkan agar mereka bernam saja yang menghadapi pendekar sadis dan melarang agar jangan menggunakan pasukan. Teringat akan ini, keringat dingin membasai dahi siang Kuan Wihang dan ia menyerang semakin dasyat, dibantu oleh tiga orang suhengnya yang sudah membentuk barisan sakatin, barisan segitiga, itu. Tian Xin menghadapi empat orang pengeroyoknya itu dengan sikap tenang-tenang saja. Akan tetapi karena untuk menghadapi pengeroyokan empat senjata itu lebih enak jika dia menggunakan senjata pula, maka selain kipasnya, dia pun cepat mencabut Gin Hwe Atiam kemudian memutar pedangnya untuk melindungi dirinya sambil kipasnya kadang-kadang menyambar dengan totokan-totokan maut. Akan tetapi, Tian Xin tidak dapat mencurahkan seluruh perhatian terhadap empat orang pengeroyoknya itu karena dia merasa khawatir kalau-kalau Kim Hwang terancam bahaya, walaupun dia maklum bahwa kepandayan gadis itu kiranya tidak berada di sebelah bawah tingkat Pak San Kui. Pak San Kui sendiri yang tadinya tercengang dan marah melihat betapa tiba-tiba gadis itu membalik dan memihak musuh, dengan kemarahan meluap menghadapi Kim Hwang. Bagus bentaknya. Memang mati anakku yang buta, tidak tahu bahwa engkau adalah siluman yang jahat. Mampuslah kau di tanganku. Kakek itu lantas menghisap Hun Chwe-nya kemudian sekali dia menggerakkan Hun Chwe, ada bunga api menyambar ke arah muka Kim Hwang, disusul tiupan asap dari mulutnya yang dibarengi pula dengan totokan-totokan maut dari ujung Hun Chwe. Benar-benar merupakan serangan maut yang amat hebat. Sejak tadi Kim Hwang sudah melihat dan mempelajari kepandayan lawan, maka gadis ini mengerahkan ginkangnya yang amat istimewa, segera melesat ke atas untuk mengelak dari serangan bertuli tubi itu. Akan tetapi tangan kiri kakek itu sudah menyambar, mulur sampai dua-tiga panjang lengan biasa, mencengkeram ke arah dada. Hi Kim Hwang berseru dan pedangnya berkelebat menyambar untuk membacok lengan yang panjang mengerikan itu. Pak San Kui kembali meniupkan asapnya dan menarik tangannya. Karena asap itu selain sangat kuat juga mengandung bau yang menyesakkan nafas, maka terpaksa Kim Hwang berjungkir balik di udara, dan itu saja telah menunjukkan kemahiran ginkang yang sangat hebat. Dan sambil berjungkir balik ini Kim Hwang sudah memindahkan pedang dari tangan kirinya ke tangan kanan sehingga tangan kanan itu memegang dua pedang, sedangkan tangan kirinya lalu bergerak. Sinar merah menyambar dari atas ke arah kepala dan dada Pak San Kui. Uh Pak San Kui terkejut sekali dan dengan cepat dia memutar huncuenya untuk menangkis. Terdengar suara nyaring berkerimcingan pada saat jarum-jarum merah itu terpukul runtuh. Akan tetapi, gadis itu telah turun ke atas tanah dan menyerang kembali dengan sepasang pedangnya, gerakannya aneh luar biasa sehingga yang nampak hanyalah dua gulungan sinar hitam yang bergulung-gulung laksana dua ekor naga hitam mengamuk. Pak San Kui menangkis beberapa kali sehingga nampak bunga-bunga api berhamburan dari mulut huncue dan juga dari pertemuan senjata mereka. Kembali Pak San Kui merasa terkejut bukan main. Tahan serunya dan dia pun meloncat ke belakang. Kim Hang lalu menyilangkan sepasang pedang hitamnya di depan dada dan memandang sambil tersenyum mengejek. Pak San Kui, kini engkau hendak bicara apa lagi tanyanya, kini lenyap sikapnya yang tadinya menghormat terhadap datuk itu, berubah menjadi sikap dan suara penuh ejekan. Pak San Kui mengerutkan alisnya dan memandang tajam, penuh selidik. Dan teriakannya tadi ternyata juga menghentikan pertandingan antara Tian Xin dengan empat orang yang mengeroyuknya. Agaknya putranya, dan juga ketiga orang muridnya, menyangka bahwa teriakan itu ditujukan untuk semua sehingga mereka berempat pun meloncat ke belakang, dan tentu saja Tian Xin juga turut menunda gerakannya. Dia ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh kakek itu. Nona, aku pernah mendengar tentang jarum merah dan juga tentang hokmos yang kiam. Ada hubungan apakah hengkau dengan lem Xin? Pertanyaan ini persis sama dengan yang pernah diajukan oleh si Tian Ong kepadanya. Sekali ini Tian Xin diam saja, dan Kim Hang menjawab persis seperti saat dia menjawab si Tian Ong, Lem Xin sudah tidak ada, yang ada hanyalah Toan Kim Hang saja. Tapi, tapi, Lem Xin adalah Datuk Selatan, masih rekan dan segolongan denganku. Cukup. Kalau engkau takut menghadapiku katakanlah, tua bangka bentak Kim Hang. Tentu saja bentakan ini membuat Pak San Kui marah bukan main. Dia tahu bahwa gadis ini ternyata amat liai, dan mungkin sekali telah mewarisi semua kepandayan Datuk yang bernama Lem Xin. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa dia takut menghadapi gadis ini, tetapi kalau gadis yang seliai ini sekarang berpihak kepada Tian Xin, sungguh pihaknya sangat berbahaya. Kini mendengar makian dan bentakan Kim Hang, dia lupakan semua kekhawatiran itu, terganti rasa kemarahan besar sekali dan dia pun membentak. Bocah yang bosan hidup dan huncuenya sudah menyerang lagi. Kim Hang tersenyum mengejek lantas menggerakkan sepasang pedangnya pula. Melihat betapa mereka sudah mulai bertempur lagi, Siang Kuan Wi Hang dan Pak Tian Sam Leong juga segera menyerbu Tian Xin yang menghadapi mereka sambil tersenyum-senyum dan memandang rendah. Akan tetapi pemuda ini tetap saja membagi perhatiannya untuk Kim Hang karena dia tidak ingin gadis itu celaka di tangan Datuk Utara yang lihai itu. Diam-diam Kim Hang merasa gembira sekali karena semenjak dia meninggalkan pulau teratai merah, berkelana di dunia Kang Ong sampai mendapatkan julukan Lam Xin, baru beberapa kali saja dia memperoleh lawan yang cukup tangguh. Pertama sekali adalah Tian Xin yang telah berhasil mengalahkannya, mengalahkan ilmu silatnya bahkan juga menundukkan hatinya, priap pertama yang diserahi tubuhnya sebagai tanda takut. Kemudian dia bertemu dengan si Tian Ong yang merupakan lawan yang tangguh pula. Dan kini, Pak San Kui juga merupakan lawan yang mengembirakan karena memang lihai sekali. Kim Hang harus mengerahkan seluruh kepandayan serta tenaganya, barulah dia dapat mengimbangi kehebatan kakek itu. Di lain pihak Pak San Kui terkejut bukan main sesudah memperoleh kenyataan bahwa dia sungguh-sungguh tidak mampu mengatasi gadis itu. Jurus apapun yang dikeluarkannya selalu dapat dibendung oleh gadis itu, sementara dia sendiri dengan setengah mati baru sanggup menyelamatkan diri dari desakan gadis itu. Apalagi kecepatan dan keringanan tubuh gadis itu yang membuat dia hampir kewalahan. Benar-benar seorang lawan yang tingkat kepandayanya agaknya tidak di bawah pendekar sadis sendiri. Mulailah dia merasa khawatir sekali. Kalau gadis ini membantu Tian Xin, maka pihaknya jelas akan mengalami kerugian hebat. Terima kasih telah menonton!